Terima kasih. Terima kasih. Untuk membahas, menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi secara nasional dengan meresponinya di tanah Papua dan secara khusus di Kabupaten Biak-Numfor. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Biak-Numfor menyatakan empati dan prihatin dengan kondisi yang terjadi terhadap mahasiswa-mahasiswi Papua yang mengalami insiden baik di Surabaya, Malang dan di Semarang. Sehingga kami berharap hal ini tidak terjadi lagi dan segera ditangani oleh pihak keamanan. Sehingga kita tetap menjaga kondisi kita maupun stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini secara khusus atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak-Numfor dan segera masyarakat, kami meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat melindungi anak-anak, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di seluruh kota studi yang ada di luar Papua agar mereka dengan tenang dapat mengikuti proses pembelajaran dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ada di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Bagian yang kedua perlu saya sampaikan juga kepada media dan seluruh wartawan dan hal ini perlu disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia bahwa Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga seluruh sumber daya manusia Papua yang sedang menuntut ilmu, mencari ilmu di berbagai pelosok, berbagai kota yang ada di Indonesia harus saling menopang dan saling mendukung. Apabila anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di luar tanah Papua yang sedang menuntut ilmu, ada sikap tindakan mereka yang kurang berkenan, kami berharap pemerintah daerah setempat tetapi juga pendekat hukum, pihak keamanan harus merangkul mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka. Ya namanya ini generasi milenial, masa muda, anak-anak muda pasti dengan emosionalnya mereka, dengan cara berpikir dan paradigma berpikir mereka, dengan emosi mereka. Ini harus diberikan pembinaan-pembinaan kepada mereka. Kemudian yang berikut adalah, kami berharap ketika anak-anak kami yang studi di seluruh kota studi di luar tanah Papua, harus dijaga dan dilihat bahwa mereka adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga selaku bubati biaya komfort dan segenap masyarakat, kami tidak menginginkan dan kami tidak mengharapkan untuk terjadi rasisme terhadap kami, orang Papua, di atas tanah Papua maupun di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Karena apapun, Republik Indonesia ini bukan milik orang Jawa, bukan milik orang Sumatera, bukan milik orang Kalimantan saja, bukan milik orang NTB, NTT, Maluku saja, bukan milik orang Papua saja. Tetapi negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merangke, dari Miangas sampai dengan Rotet. Maka kita harus menjaga kebersamaan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang berikut yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini juga, dari pemerintah daerah Kabupaten Biakungkot dalam meresponi insiden yang terjadi di Malang, Surabaya, dan Semarang, maka kami menghimbau kepada segenap dan seluruh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, terutama kaum intelektual yang ada di tanah Papua, mulai dari Jayapura sampai dengan Merangke, dari Biak dan berbagai kepulauan yang lain Kabupaten Kota yang ada di tanah Papua. Sebagai bentuk rasa persaudaraan kita, rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita di Malang, di Surabaya, dan di Semarang, tetapi kita harus tetap menjaga keamanan, stabilitas, dan kondisi kita di daerah kita. Kita boleh menyampaikan aspirasi kita, kita boleh menyuarakan apa yang menjadi hak-hak kita, tetapi kita harus tetap menjaga keamanan kita dengan cara menyampaikan aspirasi kita, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, lewat media-media yang ada, tidak dengan cara-cara yang anarkis. Karena ketika kita menyampaikan aspirasi kita dengan cara-cara yang tidak elegan, yang anarkis, dampaknya adalah kembali kepada kita. Untuk itu, kepada seluruh kaum intelektual, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat di tanah Papua, tetapi secara khusus di Kabupaten Biak-Nungfo, kepada seluruh intelektual, seluruh tokoh agama, tokoh adat, pimpinan perguruan tinggi, dan seluruh masyarakat, saya mengajak kita mari, biak harus aman, biak harus kondusif. Apabila ada hal-hal yang belum diterima oleh masyarakat, dari insiden-insiden yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang, maka pemerintah daerah membuka ruang ini. Dan saya memerintahkan kepada seluruh kepala dinas, terutama Humas, Pemda, Protokol RK, Sbampol, bersama-sama dengan RRI, dan akan meminta seluruh media, wartawan-wartawati yang ada di biak untuk beberapa hari ke depan, kita akan membuka forum ini. Sehingga apabila ada tokoh agama, tokoh adat, para intelektual biak yang ingin menyampaikan aspirasi, ruangan ini kita pakai untuk secara online, secara live, terus menyampaikan aspirasi kita. Sehingga kita di biak, saya berharap, kita peduli, kita simpati, bahkan kita tidak menerima rasisme yang dilakukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita akan memberikan aspirasi kita, memberikan apa yang menjadi pemikiran kita yang akan memecah belakang negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang lebih elegan, lebih terhormat. Dan kami berharap kepada seluruh wartawan-wartawati yang ada, seluruh media yang ada, konferensi pers yang dilakukan di hari ini, tetapi juga oleh para intelektual dan seluruh ormas di biak, harus bisa disiarkan sampai ke pusat. Sehingga pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini, dapat mendengar dan melihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang ada di Kabupaten Biaknumfor dan di Tanah Papua. Dan pada kesempatan ini, secara khusus, bagi masyarakat di Kabupaten Biaknumfor, saya tidak menghambat, tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi saya mengajak kita, menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan aksi kita, keinginan kita dengan cara yang elegan, yaitu lewat media. Dan saya berharap Radio Republik Indonesia Cabang Bia akan bersama-sama dengan kita untuk terus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Pesan saya secara khusus bagi masyarakat di Kabupaten Biaknumfor, aksi-aksi yang anarkis itu akan merugikan diri kita sendiri. Kota kita yang sudah tertata dengan rapi, keindahan kota kita, aset-aset kita, kalau kita buat ini menjadi rusak, yang rugi adalah kita sendiri. Kemudian kita sudah bisa pungkiri, kita ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum. Sehingga ketika aksi-aksi ini anarkis dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, yang korban adalah diri kita. Sehingga selaku masyarakat biak yang religius, berkarakter, dan berbudaya, saya, Heri Alir Lab, Bupati Biaknumfor, mengajak kita. Saya tidak menutup ruang untuk para intelek dan para ormas untuk menyuarakan aspirasi, tetapi saya membuka ruang yang lebih elegan, lebih etis, yaitu lewat media. Dan pemerintah daerah Kabupaten Biaknumfor siap untuk memfasilitasi para media, awak media semua, untuk bapak ibu, saudara-saudara, seluruh ormas menyampaikan aspirasi. Yang terakhir, sekali lagi, saya mengajak seluruh masyarakat, toko agama, toko adat, kita harus komitmen, bahwa biak harus aman, biak harus kondusif. Jangan kita terpengaruhi oleh, diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, oleh orang-orang tertentu, yang mencoba membuat suasana ini menjadi terprovokasi, dan ada hal-hal yang anarkis. Kita tetap tidak terima, kami pemerintah daerah, saya Bupati Biaknumfor dan segenap masyarakat, kami menolak rasisme yang dilakukan di Indonesia. Kami melakukan intoleran yang terjadi di Indonesia, karena kami adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pesan ini, saya laku Bupati Biaknumfor, saya pesan kepada saudara-saudara saya, sebangsa dan setanah ayat, bahwa orang Papua, adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hargai kami, jaga kami, karena ketika saudara-saudara tidak menjaga kami, saudara-saudara sendiri, yang mengawali konflik dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pihak keamanan, pimpinan TTI Polri yang ada di Kabupaten Biaknumfor, saya berharap telah tetap mengadakan pendekatan persuasif, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, tidak ada yang anarkis, tidak ada yang dengan pendekatan-pendekatan yang tidak berperikemanusiaan, harus terus dirangkul, karena kami pemerintah daerah telah siap untuk terus merangkul. Saya percaya, masyarakat Biaknumfor dan seluruh elemen, kita merindukan dan mendambakan Biak yang aman, biak yang kondusif, biak yang cinta akan damai, biak yang toleransi. Biarlah dari Biaknumfor, biarlah dari tanah Papua. Saudara-saudara kita di belahan, provinsi yang lain di provinsi di Republik Indonesia melihat, bahwa Papua adalah miniatur Indonesia. Papua cinta damai, kebenekan ada di tanah Papua, toleransi umat beragama ada di Papua. Maka Indonesia secara utuh belajar juga dari tanah Papua, yang terus menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia yang maju. Maka jangan kita terkonvokasi, jangan kita dipecaberakan oleh oknum-oknum yang mencoba membuat Indonesia menjadi pecah. salam kebersamaan kita, gotong royong kita, Pancasila terus menjadi dasar kita. Merdeka! Merdeka! Pada saat ini, atas nama rakyat, biak mumpur, kami sangat-sangat prihatin atas terjadinya insiden yang betul-betul menyakitkan dan menyakiti hati kami orang Papua, teristimewa biak mumpur. Untuk anak-anak kami yang lagi mengecap pendidikan di Pulau Jawa, teristimewa di Malang, Semarang, dan Surabaya. Kami menghimbau atas nama rakyat biak mumpur supaya pemerintah daerah Jawa Timur agar mereka betul-betul dapat menyayangi rakyat kami yang ada di Papua yang mengambil pendidikan di sana betul-betul tidak dianaktirikan. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia ini. Apalagi kita baru memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-74. Jadi, bagi pemerintah daerah Jawa Timur, mari sayangilah rakyat kami Papua sebagaimana mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, tidak boleh dianaktirikan. Mereka di sana untuk mengecap pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Untuk itu, kami sangat-sangat prihatin atas nama rakyat Biat Numpur pada saat ini atas terjadinya insiden yang terjadi di Pulau Jawa bagi anak-anak kami, mahasiswa yang lagi mengecap pendidikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pada saat ini, kami sebagai pimpinan DPRD Biat Numpur menghimbau kepada seluruh rakyat yang ada di Papua, terlebih Biat Numpur, supaya betul-betul situasi dan kondisi yang ada di daerah kita ini, mari kita ciptakan aman dan tentam sebagaimana yang telah berjalan dengan baik. Jangan kita terpecah belah. Teristimewa kita Biat Numpur selama ini menjadi contoh dan menjadi slogan yang luar biasa bahwa Biat Numpur adalah daerah cinta damai. Kita wujudkan itu sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini mereka merasa dikecam di sana di Pulau Jawa atau di daerah lain. Mereka dalam keadaan ketakutan, kita mendoakan semuanya. Kita patut berdoa untuk mereka agar mereka dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan roh kudus agar damai sejahtera Allah menyertai negara Republik Indonesia ini. Diberikan hikmat, akal budi kepada seluruh pimpinan negara ini. Mulai dari presiden sampai pimpinan terendah pun di desa-desa. Kita mari bergandeng tangan untuk menciptakan kesejahteraan negara Republik Indonesia. Inilah yang perlu kami sampaikan. Kita semua menjaga hati pikiran kita. Karena sekarang saatnya para iblis yang hendak merongrong kita untuk memecah belah negara kita. Kita sebagai orang beriman, mari kita bersatu, kita sama-sama, saling bergandengan tangan untuk membangun negara ini lebih sejahtera ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Banyak imedi sosial juga sudah bertanya-tanya ada apa yang akan terjadi di BIA seperti itu untuk meledakkan suasana saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nanti dari TNI Poli kalau mau menambahkan silahkan. Secara khusus untuk di Kabupaten BIA Comfort, saya, secara kebupati, saya mengajak kita semua bahwa kondisi hari ini memang kita simpati dan peduli dengan anak-anak kita yang ada di Malang, Surabaya, dan Semarang. Tetapi secara khusus untuk Kabupaten BIA Comfort saat ini tetap masih kondusif dan kami berharap kepada para ormas yang ada, pengurus ormas, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, terutama kaum intelektual yang ada bahwa situasi kondusif ini harus kita jaga dan pertahankan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya laku bupati, saya membuka ruang media untuk dapat menyampaikan aspirasi. Sehingga saya memerintahkan para asisten dan akan berkomunikasi dengan pihak TNI Polri apabila ada ormas ataupun kaum intelektual yang ingin menyampaikan aksi untuk aspirasi mereka, saya berharap tidak seperti hal-hal yang anarkis. Tetapi lewat media, kita membuka forum ini dan media secara online meliput dan menyampaikan kepada publik. Sehingga tetap kita menjaga kondusifitas dari daerah. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, aksi-aksi yang anarkis ini kan merusak daerah kita. Ketika aset-aset kita, keindahan alam, taman, kota, dan lain sebagainya dirusak, yang rugi adalah kita sendiri. Daerah kita yang rusak. Ketika hari ini aksi yang anarkis dan merusak berbagai fasilitas, hari ini juga saya perlu berikan statement bahwa Jakarta dan Jayapura acara ke provinsi hari ini tidak keluarkan uang. Tidak keluarkan uang hari ini untuk kita perbaiki. Yang rugi adalah daerah kita. Maka kita tetap berjuang. Kita tidak menerima, kita tidak kompromi dengan rasisme yang diberlakukan bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita. Tetapi kita menyampaikan aspirasi sebagai orang-orang intelektual, sebagai usdm yang unggul dengan cara-cara yang lebih elegan. Dan saya percaya konferensi pers kita di hari ini ini menjadi pesan penting bagi Presiden Republik Indonesia, bagi saudara Kapolri, tetapi juga bagi Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Prano, untuk dapat melihat daerah-daerah kami dan melihat anak-anak kami yang merupakan bagian dari sumber daya manusia. Untuk itu, saya selaku Bupati Diak Nungfor itu meminta kepada Bupati Malang, Wali Kota Surabaya maupun Wali Kota Semaran dan pemerintah tingkat provinsi jangan biarkan anak-anak kami untuk mendapat tindakan-tindakan yang kurang berkenan harus menolong mereka. Saya pinjam apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya yang ada di tanah Papua kami di tanah Papua menghargai mereka dalam kebersamaan. Maka hargailah kami juga di tanah Jawa yang ada. Saya pikir untuk kondisi sekitar daerah tetap sampai dengan saat ini kami terus membangun komunikasi hubungan dengan para tokoh-tokoh agama toko adat untuk harus menjaga biar aman. Masalah lagi teman-teman silakan. Tindakan juga dari TNI Ponding menanggap yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk menjaga sabit bersamaan dan diberi menghormat untuk berhasil. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Bupati sama Ibu DPR Sampai dengan saat ini kami dari pihak DPR menurut pihak apa yang berjadikan di wilayah Jawa Namun untuk wilayah Biak sendiri sampai dengan saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat toko agama toko adat yang telah memelihara konflusivitas wilayah dan daerah disini dan sejauh ini kami memotor ada memang pergerakan di media sosial namun saya rasa masyarakat biak dari tuannya sudah sangat-sangat jauh lebih cerdas dan tidak mudah terbakar dan tidak terpancing seperti di beberapa wilayah yang ada di Papua ini dan mari seperti yang saya bilang saya lupati untuk DPR kita jaga keharmonisan keamanan ketertiban yang ada di dia karena dia ini menurut kami ini adalah Indonesia mini semua suku bangsa ada disini mari kita jaga konflusivitas ini bersama sehingga pembangunan pemerintah melaksanakan kegiatan dan semuanya bisa berjalan dan selancar aman sekian apakah akan ada patrol disiber karena saya lihat di media sosial sudah banyak yang informasi mengarasara dengan provokasi mungkin dari polisi bagaimana mengantisipasi terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya di kota biar kota biar masih aman selanjutnya saya akan menarik sehingga kita sama-sama dengan bahagia untuk kita membantu kita untuk menjaga kaktifasi kota biar masih aman sehingga kita beruntung berdasarkan yang baik baik dari ORI dan para pemerintah jaya sehingga sekarang siap masih terima kasih ada personel yang dikerahkan pak personel yang dikerahkan pengamanan sebentar kita pak politi semuanya makasih Pak Bupati izin ini kan sudah menjadi perhatian nasional dimana ada beberapa daerah yang sudah gelar aksi demo nah kalau boleh tahu hingga saat ini apakah kepala-kepala daerah sudah berkoordinasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat pak ya baik kami para Bupati yang pastinya tetap berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua dalam menyampaikan aspirasi tetapi setiap Bupati yang pasti mengambil langkah dan sikap untuk menjaga kondisivitas dari daerah dan wilayahnya dan secara khusus di Kabupaten Biak-Mumpol sejak hari kemarin kami membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder sampai dengan hari ini dengan seluruh forkopimna pimpinan teknik poli dan tokoh agama tokoh masyarakat kami undang untuk menyikapi kondisi yang ada di Biak memang menjadi catatan penting hari ini bagi saya selaku Bupati secara nasional harus menjadi perhatian ketika ada insiden-insiden seperti begini saya pikir dari Kementerian Infokong ataupun dari yang menangani secara khusus tentang media sosial dan jaringan ini harus perlu untuk memperhatikan dan memproteksi ini kemudian dari kepolisian juga harus memberikan laporan bahwa perkembangan media sosial IT ini baik tetapi ketika ada insiden-insiden seperti ini dan tidak diproteksi setiap berita yang dimuat ini menjadi sumber konflik sehingga khusus di insiden-insiden yang terjadi di hari ini saya pikir dari pemerintah daerah secara khusus Kominfo bersama-sama dengan kepolisian harus menindaklanjuti juga dengan ada tindakan pencegahan yang harus dilakukan karena setiap organisasi yang ada itu punya cabang di berbagai daerah dan saya sampaikan kepada pihak keamanan bahwa yang pastinya rekan-rekan mahasiswa ataupun pemuda dan kelompok masyarakat yang mempunyai organisasi yang ada di daerah-daerah lain ketika daerah lain melakukan aksi dan daerah lain belum melakukan pasti akan dipertanyakan kamu dibiarkan itu peduli atau tidak kok kenapa membiarkan sehingga ini yang kami bangun bahwa kenapa saya membuka ruang tadi sehingga kita dibiarkan contoh teman-teman dari LSM ataupun dari forum lain kami di provinsi sudah lakukan di Manopare di Sorong di Serwi dibiarkan kenapa tidak dibiarkan kami lakukan tetapi lewat konferensi PERS maka pemerintah fasilitasi buka media konferensi PERS hari ini dan besok ketika ada yang mau menyampaikan aspirasi datang sehingga kita tidak dengan cara-cara yang tidak elegan bakar ban lalu merusaki aset-aset pendah jalan mengganggu berbagai aktivitas yang ada sehingga pemerintah daerah memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakadilan ataupun rasisme yang dirasakan oleh rakyat Papua secara khusus kaum intelektual Papua dan ini yang menjadi catatan saya bahwa media juga harus diproteksi secara khusus kominfo maupun kepolisian harus melihat ketika berbagai berita media ini menjadi hal yang merusak persatuan kita harus berani untuk diproteksi sedemikian rupa terima kasih terima kasih terima kasih kepada seluruh seluruh rakyat media media saya percaya orang Papua orang biang pasti kecewa pasti sakit hati ketika kita di ejek dengan hal-hal yang tidak berkenan diberikan stereotip seperti kita ini bukanlah bagian dari NKRI tetapi hal itu jangan mengucilkan hati kita jangan membuat kita besimis kita harus yakin bahwa inilah tantangan untuk menunjukkan bahwa SD Papua akan unggul di negara kesatuan Republik Indonesia maka mari kita sampaikan aspirasi kita apa yang menjadi keinginan kita lewat media dan harapan kami berita-berita media-media ini akan disampaikan kepada Presiden Menteri dan seluruh pimpinan TNI Polri di pusat bahwa Papua adalah bagian dari NKRI maka jaga kami lindungi kami sehingga kami tetap ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih Tuhan memberkati kita semua salam hormat sayang bagi seluruh rakyat Biak Nufo yang terus masih memperkihkan saya sebagai Bupati Biak Nufo terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seluruh pimpinan TNI Polri seluruh masyarakat mari kita bangun biar bersama-sama dan saya berharap juga dalam momen ini berikan kesempatan kepada topo agama atau topo adat yang hadir untuk dapat memberikan satu dua pernyataan dalam konferensi persenya terima kasih Jauh Shubat 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 terima kasih selamat menikmati